Rumah Sakit Umum Al-Shahil di Beirut membuka pintu lebar-lebar kepada ratusan wartawan dan jurnalis seusai tuduhan Israel bahwa bangunannya digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan dana rahasia Hezbollah hingga ratusan juta dolar. Tudingan ini membuat para tenaga medis terkejut dan takut sehingga memutuskan untuk mengevakuasi para pasien segera setelah video gambar tiga dimensi itu dipublikasikan sehari sebelum kunjungan para wartawan di rumah sakit tersebut. Penelusuran para wartawan tidak membuahkan hasil sama sekali yang mengartikan bahwa Israel kembali berbohong atas nama pembelaan diri dengan data intelijen yang palsu untuk mencari alasan menghancurkan fasilitas umum di Beirut, Libanon sama seperti yang pernah dilakukan ketika Israel mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. isas yakal ada yang telah luarkan mereka membuat perabadi wajah dan hutan itu Sebab kita hidup limbabiaWell kasih. Tahun ini adalah perasan dival pualen saya. Selamat menikmati.